selamat pagi ketemu lagi dengan saya Yosi kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari beberapa komentar yang ada di channel Yosi kenapa pertanyaan-pertanyaan ini perlu saya jawab dengan video karena jika saya hanya menjawab dengan komentar tulisan akan kurang jelas makanya saya membuat video untuk menjawab Q&A ini disini sebenarnya ada banyak banget komentar tapi namun saya tidak mungkinlah menjawab semuanya secara bersamaan saya akan pilih satu-satu saja mungkin yang masuk sesuai dengan topik channel ini baik saya akan cari terlebih dahulu komentar yang akan saya jawab oh ini dua jam yang lalu ada komentar dari Nelayan Mania kurang lebih komentarnya bang kenapa punya saya harus merubah alamat IP nya bang terima kasih mohon penjelasannya bang oke kakak Nelayan Mania ini berkomentar di video yang saya buat yaitu membuat logic pack router tenda baik karena komentarnya ada di video tentang router tenda maka saya prakteknya menjawabnya saya pun akan gunakan router tenda juga oke untuk router tenda yang saya punya ini biar sesuai dengan yang ada di pertanyaan saya menggunakan router tenda yang mode nya router saja ini dia oh bukan kalau ini mode AP bukan 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 yang ini saya cek satu lagi yang sudah ada sebentar oke ini ini dia ini adalah router tenda dashboard dari router tenda akan saya jelaskan satu persatu sesuai pertanyaan dari Nelayan Mania bang kenapa punya saya harus merubah alamat IP maksudnya ini yang saya tangkap dari pertanyaan tersebut adalah dia setiap kali mau akses ke wifi mau connect ke wifi itu dia tidak menemukan IP jalan satu-satunya dia harus memasukkan IP secara manual itu yang saya tangkap dari pertanyaan tersebut berarti dia harus merubah IP baik pertanyaan itu sebenarnya simpel mudah mudah untuk kita pahami untuk jawabannya pun juga sebenarnya sangat simpel tidak terlalu ribet kenapa saya bilang begitu karena kalau soal IP itu berarti dia soal IP mengganti IP merubah IP atau tidak mendapatkan IP itu berarti masalahnya di pendistribusian IP atau istilahnya dia bermasalah di DHCP DHCP dari si router tenda ini untuk mengatur DHCP nya kita hanya perlu masuk ke bagian administration nah di bagian administration ini akan kita temui yang namanya land parameters ini land parameters kemungkinan kemungkinan besar IP tidak ditemukan atau IP kita suruh mengganti atau IP kita harus memasukkan secara manual itu permasalahannya ada di sini DHCP server yang tidak aktif seperti ini kurang lebih jika kondisi DHCP server ini tidak kita centang maka kita mau tidak mau harus memasukkan IP secara manual dengan catatan DHCP server ini tidak diatur oleh mikrotik atau intinya yang sebelumnya jika kalian menggunakan mode ini jika DHCP ini tidak kita aktifkan maka secara otomatis HP atau perangkat atau komputer atau laptop yang kita gunakan jika kita mau connect kita harus memasukkan IP secara manual kenapa? karena DHCP tidak aktif pendistribusian IP-nya harus secara manual kita harus tahu IP yang kita pakai itu apa kelasnya apa namun jika DHCP ini kita aktifkan kita pun juga bisa mengatur misal kita pakai ini kelas 77 81 ini misal kita pun juga bisa mengatur start IP mulainya IP sampai ujungnya IP kita bisa atur misal begini di rumah ada berapa itu ada 5 HP ada 5 perangkat ada 5 pengguna kita start dari angka 2 kenapa harus dari angka 2 karena untuk yang kelas kelas 1 ini ini dipakai si router kemudian kita mulainya harus dari 2 jika kita mempunyai 5 perangkat maka kita cukup di sini yang paling ujung berapa dari 2 2 3 4 5 6 berarti 6 jika kita mempunyai 5 perangkat kita cukup tulis gini berarti nanti akan terdeteksi berarti 5 HP bisa dipakai 5 HP namun jika khawatir bentrok bukan bentrok ya istilahnya karena kalau sudah 5 HP kalau kita batasi cuman batas maksimumnya cuman segini yang di rumah ada 5 orang kemudian teman datang maka teman kita akan kesulitan mengakses jika kita batasi segini maka kita akan kasih longgar saja terserah kalau saya sih misal 3-2 gitu aja ini lebih dari cukup kurang lebih seperti itu nah intinya permasalahannya hanya disini DHCP server ini kalian checklist atau enable pertanyaan dari nelayan mania ini saya rasa sudah terjawab dengan jelas pertanyaannya simple jawabnya pun juga simple karena permasalahannya juga simple sebenarnya setelah apa itu setelah DHCP server ini di checklist tentunya kalian jangan lupa di klik ok kalau belum kalian tekan tombol atau button buton ok ini otomatis settingan ini belum tersimpan baik ini kita simpan terlebih dahulu jika ini sudah kita checklist yang ini kita checklist kita tekan ok nah nanti akan ada keterangan seperti ini sukses ada lagi kasus ini sudah di checklist namun belum masih tetap mencari IP bagaimana sebenarnya kalau DHCP server ini sudah kita checklist kita tidak perlu memasukkan IP atau mengetik IP secara manual saat kita connect ke wifi ini karena pendistribusian IP sudah diatur lewat router ini oke untuk kakak nelayan mania jika kurang paham nanti bisa ditanyakan lagi di komentar bagaimana perubahannya setelah melihat video ini silahkan kakak praktikan sendiri akan saya ulang sedikit biar lebih jelas kalian masuk ke router tenda dulu kakaknya setelah masuk ke router tenda pilih saja bagian paling bawah yaitu administration nah di bagian administration ini cari namanya lane parameter lane parameter kemudian DHCP server di DHCP server ini di checklist enable nya di checklist kemudian tekan ok nanti akan ada ini save success berarti selesai untuk lebih maksimalnya untuk lebih maksimalnya untuk lebih memastikannya setelah kita klik ok kita tekan reboot tujuannya apa biar settingannya lebih up lagi lebih masuk gitu baik sekarang kalian tekan tombol reboot ini reboot ini tidak membutuhkan waktu lama paling cuman beberapa menit saja kita tes dulu reboot oke nah intinya setiap selesai kita setting jangan lupa kita reboot kita restart jika tidak paham reboot tidak paham restart silahkan cabut chargernya kemudian chargernya sementara kemudian tancapkan lagi udah kurang please sama seperti itu nah delay waktu rebootnya tidak ada satu menit oke oke cukup sekian video yang saya buat untuk menjawab pertanyaan dari nelayan mania tentang tentang ini IP alamat IP yang harus dirubah ini saya rasa sudah cukup jelas nanti jika masih kurang jelas bisa ditanyakan lagi di kolom komentar cukup sekian terima kasih terima kasih setelah setia menonton video Yoshi jangan lupa subscribe like dan tekan tombol lonceng agar setiap kali Yoshi update kalian mendapatkan notifikasi dari video-video Yoshi yang terbaru